Berbi hidup, itulah panggilan orang-orang untuk Fanny Alberti selaku istri dari Akas Elahi Yap, baru-baru ini kita tahu ya bahwa mereka berdua sudah mulai mempublikasikan lagi kebersamaannya di media sosial masing-masing Mereka berdua sepakat untuk mengakhiri drama perharaan rumah tangganya yang sempat viral Bahkan sekarang nih mereka malah terlihat semakin bahagia guys Bahkan nih baru-baru ini terlihat Fanny Alberti sedang didandanin untuk menghadiri suatu acara yang spektakuler ya guys Acara apa itu? Yups, yaitu acaranya Kak Shala Saukia Dengan balutan gaun yang berwarna putih serta make up yang cocok untuk Fanny Alberti Menjadikan dirinya cantik banget, bak boneka hidup ya guys ya Banyak juga tapi yang tidak setuju dengan hal ini Karena sekarang kan Fanny Alberti melakukan OP hidung ya guys Nah banyak teman-teman yang berpendapat bahwa lebih cantik sebelum OP dibanding sekarang katanya guys Kalau menurut kalian gimana nih? Bagus yang dulu atau bagus sekarang yang sudah OP? Melihat penampilan Fanny yang luar biasa cantiknya nih membuat Akash elahi jadi meleleh guys Sampai-sampai tangannya dicium kayak gini nih Hmm sepertinya ini mau bikin fiti-fiti yang romantis gitu kan Tapi kenapa kok cuma setengah ga sama mukanya? Lagian kita tau kan guys itu adalah Kak Fanny bukan cewek lain Dan ini dia guys penampilan dari Kak Fanny Alberti ya di acaranya Kak Shala Disini juga acaranya spektakuler karena dihadiri oleh artis-artis lainnya ya guys tentunya Dan banyak juga nih tamu-tamu penting yang hadir disini Wah pokoknya ini udah cocok kan guys jadi model terkenal Oh ya kalau misalkan nih cerita yang kemarin-kemarin Kak Fanny ungkapkan Tentang dirinya yang disakiti oleh Akash ya dan bisa bertahan sampai sekarang Fix mimin acungi jempol guys untuk Kak Fanny Itu tandanya Kak Fanny cewek yang tangguh, cewek yang kuat Tapi jika ini semua drama ya itu berarti queen of drama ya guys Yang mudah-mudahan aja deh memang benar-benar ya guys Dan sekarang kalau misalkan mau balik lagi juga silahkan monggo Karena itu pilihan dia mudah-mudahan yang terbaik buat dia dan bikin dia bahagia